Selain itu, SMP Negeri 7 Tanjung Pinang menyiapkan siswa sebagai kader untuk mensosialisasikan antisipasi perundungan di lingkungan sekolah. Antisipasi aksi perundungan menjadi atensi khusus pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini. MPLS diketahui berlangsung selama 3 hari, mulai Senin 15 Juli hingga Rabu 17 Juli 2024. Kepala SMPN 7 Tanjung Pinang, Rahmawati mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan waktu khusus untuk sosialisasi antisipasi perundungan atau bullying di sekolah. Pihak sekolah juga melakukan kaderisasi siswa, guna menyosialisasikan antisipasi perundungan tersebut secara rutin. Pada tahun ajaran 2024-2025 ini, jumlah siswa baru di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang mencapai 522 orang yang akan mengisi 13 rombongan belajar. Bukan anak sebanyak ini, mungkin ada geseran-geserkan, bisa jadi nanti ada maselse sosial-gesersikan, guna belonging, stop bullying. Ini untuk mengantisipasi apa yang kita akan lakukan dari pihak sekolah ini Heidi? Kita akan baca terhadap anak-anak, terhadap kandarisasi, jadi ada anak yang memang nanti diberi pelatihan-pelatihan tentang matahari-matahari, matahari, dan semua. Dalam MPLS ini, pihak sekolah juga akan menyosialisasikan bahaya narkoba dengan berkolaborasi bersama Badan Narkotika Nasional. Selain itu, dilakukan juga pengenalan lingkungan sekolah berupa sarana dan prasarana, kurikulum merdeka, visi-misi sekolah, hingga adiwiata sekolah. Dari Nubraha melaporkan dari Tanjung Pinang